Intro Salam selamat malam sahabat Raja Wali Yang diberkati oleh Tuhan Dan senantiasa dicurahkan kuasa kasih karunia Dalam kehidupannya dan kita percaya dan yakin Di malam ini Di malam minggu yang katanya Konon katanya malam minggu adalah malam yang panjang Padahal ya sama aja ya tetap 24 jam gitu Ya malam hari ini sahabat Raja Wali Kita berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ferdiansa di channel MPV Raja Wali Ya sahabat Raja Wali Malam hari ini kita akan bersama-sama Dan kita sudah kedatangan tamu Yang akan memberkati kita semua Dalam kesaksiannya bagaimana perjalanan rohani Tamu kita yang spesial ini Sehingga pada akhirnya ya puji Tuhan Pada bulan Desember 2020 Dia memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Dan menyerahkan diri dalam pembaptisan Dan puji Tuhan pada bulan Desember 2021 kemarin Di penutup tahun 2021 Ya puji Tuhan Dia sudah menerima Tuhan Yesus Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pengikut setia Tuhan Yesus Karena dia percaya dan yakin Di dalam Tuhan Yesus adalah ada jalan keselamatan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan Sahabat Raja Wali Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan kasih karunia Yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang datang dari surgawi Ya malam hari ini sebelum saya mengundang tamu spesial kita pada malam hari ini Untuk memberitakan, untuk membagikan bagaimana kesaksian perjalanan rohaninya Sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang murid Tuhan Yesus Dan dia memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Walaupun umurnya baru ya 2021 bulan Desember kemarin Ya tetapi kita percaya dan yakin Ya kita mengucapkan rasa yang sukacita Karena satu jiwa diselamatkan di dunia ini Maka seisi surga bersukacita dan bergembira Menyambut kedatangannya Ya sahabat Raja Wali Sebelum kita mengundang tamu spesial kita pada malam hari ini Ya silahkan yang belum subscribe channel MPV Raja Wali Silahkan subscribe channel MPV Raja Wali Silahkan subscribe channel MPV Raja Wali Dan jangan lupa juga Subscribe setiap channel-channel yang menayangkan live pada malam hari ini Karena live pada malam hari ini Kesaksian ini ditayangkan secara live di 8 channel Yang tergabung di dalam asosiasi Kristuber Indonesia Ya sahabat Raja Wali Sebelumnya saya ingin mengucapkan Ya ingin berdoa Untuk sahabat saya Untuk saudara siman saya Ya semoga Tuhan Yesus memberikan kesembuhan Dan pemulihan kepada Ibu Uti Ya sehingga Ibu Uti kembali lagi eksis bersama-sama kita Dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan Dan saya percayaan yakin Mujizat kesembuhan Akan tercurah dalam kehidupan Dan dipulihkan dari kesehatannya Kepada kehidupan Ibu Uti Watimena Ya sahabat Raja Wali Sebelum saya mengundang Mari kita membuka Alkitab kita Kita membaca firman Tuhan dulu Kita buka Alkitab kita dalam Yaakobus pasal 1 Di dalam Alkitab Kita buka Alkitab kita Di dalam Yaakobus pasal ke-1 Ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-8 Sahabat Raja Wali Ya saya ulangi Yaakobus pasal yang pertama Ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8 Yaakobus pasal 1 Ayat ke-2 sampai dengan 8 Dengan perikop Iman dan hikmat Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Di dalam berbagai-berbagai pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan ketekunanmu Dan biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Tetapi Apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya Kepada Allah Saya ulangi Tetapi apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya Kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkitkan Maka hal itu akan diberikan Kepadanya Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali Jangan bimbang Sebab orang-orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang-ambingkan Kian kemari oleh angin Orang yang demikian Janganlah mengira Bahwa ia akan menerima Suatu dari Tuhan Ayat yang ke-8 Sebab orang yang mendua hati Tidak akan tenang Dalam hidupnya Ya puji Tuhan Firman Tuhan pada malam hari ini Ya kita belajar bahwasannya Iman dan hikmat Tentunya itu sangat berkaitan Satu dengan yang lainnya Kita iman Tapi kita juga harus berhikmat Kita mempunyai hikmat Tapi kita juga harus mempunyai iman Tetapi kita harus mempunyai Iman yang benar Ya Baik sahabat Raja Wali Saya akan undang Tamu spesial kita Yang akan memberkati kita Dalam kesaksiannya Bagaimana perjalanan rohaninya Sehingga Dia bisa menjadi Murid Tuhan Yesus Yang luar biasa Dan akhirnya memutuskan Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Saya akan undang Salam Selamat malam Bro Selamat malam bro Wah luar biasa Bagaimana kabarnya bro Baik bro Ya puji Tuhan Ya Sebelum saya menyerahkan Orang kesaksian Saya ingin mengucapkan Selamat datang Sudah menjadi warga Kerajaan surga Dan kita terus berdoa Semoga bro Tetap terus setia Dan terus menjadi Luar biasa Dan menjadi Orang-orang yang terus Memberitakan kebenaran firman Tuhan Amin 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 Bagaimana bro Ya Di tempat bro Hujan kan nih Enggak hujan bro Panas terus bro Panas terus Ya baik Di bangka gimana bro Hujan terus Ya Begitulah kira-kiranya Oke baik bro Kita sudah Sangat rindu sekali nih Untuk mendengarkan Kesaksian Bro pada malam hari ini Ya Untuk selanjutnya Saya menyerahkan Ruang Live pada malam hari ini Sepenuhnya ke dalam bro Untuk memberkati kita semua Dalam kesaksiannya Silahkan bro Chong Buimin Ya terima kasih bro Ya puji Tuhan ya Saya di tahun ini Bisa mendapatkan Hikmat dari Tuhan Siapa Tuhan itu yang sebenarnya Saya diberi hikmat untuk Siapa Pencipta kita Kalau kita mati Kita kemana Setiap hari Saya pikirnya Begitu aja Siapa Pencipta kita Kita asalnya dari mana Terus Kalau mati kita kemana Begitu aja Setiap hari saya pikirkan Itu Terus Tuhan memberikan saya mimpi Mimpinya itu Itu Saya lagi Di bangunan gedung tinggi Tiba-tiba ada air datang Besar Menghampas saya Lalu air itu Lalu tidak Airnya Menghampas saya Saya selamat Dari situ Tiap hari saya bingung Apa maksudnya Mimpi itu Mimpi itu Tiap hari Saya tanya orang-orang Orang-orang Bisa jawab Terus Saya nonton Pendeta Pendeta Kota Dari pertanyaan-pertanyaan saya Yang dari awal itu Bisa terjawab semua Siapa pencipta kita Kita awalnya dari mana Nanti Kalau mati kita kemana Makanya jawaban saya Terjawab semua Dari situ Ya saya Nggak menyangka Tuhan bisa memilih saya Soalnya Dulu kehidupan saya Jauh dari Tuhan Saya Nggak menyangka Tuhan bisa memilih saya Saya dilapis tanggal Bro Sebelum Lebih lanjut lagi nih bro Kita minta Kita belum tahu nih bro Namanya siapa Begitu Karena kan ada Patah mengatakan Nggak kenal Maka nggak sayang bro Jadi kita coba pengen Pengen kenal nih bro Siapa Karena kan ini adalah Saudara baru kita Dalam iman kepada Tuhan Silahkan bro Saya Saya Cong Buimin Saya Orang Layar di Singkawang Ya dulu kan Saya pengikut Dari Ajaran Ikut Ikut leluhur Ikut Ajaran orang tua Saya ikutin Ya Ketertarikan bro Ketertarikan bro Kepada Akhirnya bro Memutuskan Menjadi Menjadi Tuhan Yesus Gitu Apa sih yang Membuat bro Gitu Tentang Ajaran Tuhan Yesus Dengan Ajaran yang Bro Imani dulu Begitu Apa sih Perbedanya Sehingga pada akhirnya Bro Mengambil keputusan Untuk menjadi Pengikut Yesus Gitu Saya merasa Hampah Ya saya merasakan Kehampaannya Dalam hidup saya Secara rohani Saya kosong Spiritual saya Gak ada Ya tapi Berjalannya waktu Ya Mungkin Tuhan Menunjukkan Jalannya Tuntun saya Saya mulai Baca Dengar-dengar Pendeta Kotbah Di Youtube Terus Apalagi bro Ya Pokoknya Ajaran yang Dulu itu Ya Saya tidak bisa mendapat Pencerahan Gitu loh Dari mana Kita ini Asalnya Pencipta kita Manusia ini Awal kehidupannya Dari mana Tuhan Tuhan itu siapa Esensi Tuhan itu Apa Saya mulai mencari-mencari Terus Kebenarannya Amin 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 Nah ada yang menarik Nih bro Bro Min Ada yang menarik Tadi Bro sempat Bercerita dengan Saya Gitu Tadi bro Sempat bilang Kok Tuhan Milih Saya ya Padahal kan Boleh gak Kita tahu Gitu Padahal kan Tadi bro Cerita Gue nih Dulu nih Orang yang Kehidupannya tuh Penuh dengan Kekelaman Penuh dengan Ya Kemaksiatan Gitu Tetapi Ya Coba Bro ceritain deh Masa lu bro deh Supaya Supaya kita nih Saudara-saudara Si iman kita nih Wah Yang Biar yang Bertobat Ya Misalkan Saudara sahabat Raja Wali ya Yang menyaksikan Pada malam ini Misalkan Gitu Ada Ah Gue nih Pengen bertobat Tapi gue malu Apa Apa Tobat gue Diterima Tuhan Karena gue Ada ngelaku ini Ya mungkin Bro bisa berbagilah Kesaksian Bagaimana Bro Masa lu Bro Sehingga Tuhan tetap Menjadikan Bro Menjadi Muridnya Silahkan bro Kalau saya Dari awal Mencari Tuhan Yang benar itu Kita bertanyalah Terus Dalam hati Kita rendah hati Kita datang Ke dia Nanti kita akan Dituntun kok Seperti saya ini Saya hanya Nggak nyangka Saya bisa terima Tuhan Yesus Bahkan teman-teman SMP saya pun Pada kaget semua Karena dulu Hidup saya kelam Saya Tahu sendiri Kalau dunia kelam kan Berhubungan dengan apa Dunia malam Apa ini semua Sudah saya jalanin semua Kalau masuk Berjina Gitu bro Kalau berjina Enggak Yang Jogi Narkoba Mabuk-mabukan Saya pengen Saya pengen nanya Nih bro Ya maaf Sahabat Raja Wali Kita Memaklumi Karena Saudara kita Ini Ya baru Ya baru Mengenal Tuhan Yesus Dan belum Belum genap Sebulan ya bro Baru setahun 2020 Belum Belum genap Sebulan ya Belum genap Belum genap Sebulan baru Tanggal berapa bro Baptis kemarin bro Tanggal 18 bro 18 18 Desember 2021 Ya bro Belum sebulan Belum sebulan Jadi Ya Kalau misalkan Masih Ini Ya makanya Saya lebih banyak Tanya jawab Karena memang Ya Apa ya bro Karena lawan Lawatan Tuhan ya Tapi saya udah percaya Tuhan sudah melawan saya Yang setelah saya rasakan Setelah babis itu Ya Kedamaian Hati tenang Tidak ada rasa khawatir Rasa suka cita bro Rasa suka cita yang penting ya Rasa suka Rasa suka citanya itu Ya tidak bisa digambarkan Dengan apa ya Kita Kayak kita dapat Hadiah Dapat apa Dapat rumah Dapat duit Pokoknya gak bisa digambarkan Rasa suka cita itu Saya sampai bingung sendiri Amin 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 Terus Sebelum hamilnya satu Saya dibaptis itu aja Malamnya itu Itu Roro jahat masih Mau Ngambil saya itu Contohnya apa tuh bro Maksudnya Roro jahat tuh Saya dikasih Apa sih Spirit Spirit Perasaan itu Sedih 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 Kangen Nanti gak Barang-barang Kelenteng lagi Sama bini saya Tiba-tiba bro Lagi-lagi Main HP bro Maksudnya saya Wah bener-bener Ini Roro jahat Emang ada Kalau dia menggoda itu Saya rasain sendiri bro Hamilnya satu itu Jadi sebelum Malamnya sebelum Bro di baptis tuh Banyak Roro Kebimbangan Banyak Roro Ketakutan Yang menghantui bro Bukan Roro ketakutan bro Yang dia kasih bro Tapi Roro kesedihan Roro kesedihan Iya sama Kangen Padahal saya juga Maksudnya Saya juga lagi Ngapa-ngapain Cuma lagi Lagi main HP aja gitu bro Lagi-lagi main Main Youtube Tiba-tiba ada Masuk itu Pikiran kayak begitu bro Itu yang menjadi Saya bingung Iya Bro boleh gak Saya Tampilkan Waktu foto bro Di baptis Boleh bro Iya Ini Sahabat Raja Wali Ini Saudara kita Di baptis Pada tanggal 18 Desember Tahun 2021 Gitu Ya Inilah Saudara kita Yang Saat ini Bersama Sahabat kita Pernama ini Di baptis Pada tanggal 20 Eh 18 Desember Ya bro Ya Ini foto Beliau Ketika dia Di baptis Tahun kemarin Padahal belum sebulan Tapi udah setahun Luar biasa Belum sebulan Tapi belum setahun Eh Belum setahun Tapi udah Eh Belum sebulan Tapi udah setahun Kalau dulu 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 saya pikir Surga dan neraka Itu ada gak sih Ya mungkin Kalau saya gak dituntun Tuhan Mungkin saya gak Sampai kesini Kalau di Kitab itu Kan Kalau kita gak Percaya mati Dalam krisis Itu kan Kita kan dibakar Dalam lautan Api selamanya Bisa kita Bayangkan itu Kalau Di ajaran bro Dulu Kalau Orang Mati Itu Itu ada surga dan neraka Kasih bro Kalau di ajaran bro Yang lama Kalau dari Ajaran saya Dia ada bro Tapi dia Ya Kayak gimana Jelasinnya ya Saya juga Kurang mendalaminya Jadi Saya denger-dengarkan Kalau ajaran bro Itu ada Seperti Reinkarnasi ya Kalau buddha Itu reinkarnasi Kita harus Kalau Kalau di Ajaran bro Yang lama Iman bro Yang lama Gak ada Reinkarnasi Gak ada Gak ada Kalau kong ngucu Gak ada Reinkarnasi Gak ada Reinkarnasi Tahu saya Kalau buddha Ada Dari buddha Kita hidup Reinkarnasi Mencapai moksa Kalau di Ajaran bro Namanya Surgando Juga Atau Apa bro Apa Nirwana Atau apa Kalau Kayak Kong wujud Kayaknya dia Setahu saya Itu Kayak Penyatuan Apa ya Manunggalan Gitu ya Jadi kita Menyatu Dengan Tuhan Menyatu Dengan Tuhan Iya Kalau Kalau Narakannya Kalau Narakannya Itu Seperti Kayak Kita Arwah Arwah Kita Gak jelas Gitu Nah Aja Apa Pemahaman Dari Ajaran bro Yang mana Gitu Yang pada Akhirnya Bro Melihat Hanya Di dalam Yesus Saja Ada Kebenaran Dan Ada Keselamatan Gitu Dari Ajaran Dari Pemikiran Ajaran Mana Kan Kalau Saya Kalau Saya Kalau Saya Dulu Berwaktu Saya Iman Saya Yang lama Gitu Saya Apa Karena Di agama Saya yang lama Setiap Orang Yang Meninggal Pasti Harus Melalui Neraka Dulu Begitu Nah Itu Yang membuat Saya Akhirnya Memilih Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Saya Karena Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Sudah Diberikan Jaminan Keselamatan Gak Pakai Insyaallah Ataupun Mudah-mudahan Gitu Nah Kalau Misalkan Bro Apa Pengalaman Apa Pengajaran Iman Bro Yang lama Gitu Apa Yang Membuat Bro Pada Akhirnya Mengambil Keputusan Hanya Tuhan Yesus Saja Yang Bisa Membawa Bro Dalam Keselamatan Gitu Kalau Dari Iman Saya Dulu Ya Kalau Menurut Saya Kalau Tuhan Itu Ya Tuhan Ya Tuhan Itu Ada Dimana Mana Dia Maha Kuasa Maha Padanya Kita Mau Minta Apa Sama Dia Apa Yang Kita Mau Kita Butuh Apa Yang Mau Menurut Logika Saya Yang Dulu Ini Bener Enggak Yang Saya Jalanin Sekarang Sesuai Dengan Jalan Tuhan Apa Bukan Sharing Waktu Ya Saya Makin Luntur Juga Maksudnya Dalam Segala Tuhan Itu Banyak Ada Buat Ini Buat Ini Buat Itu Ya Kan Kalau Sang Pencipta Itu Seharusnya Maha Kuasa Maha Apadanya Maha Kekal Maha Kudus Ya Kan Ya Karena Kita Diciptakan Sesuai Gambar Dan Rupanya Kita Ini Ciptaannya Makhluk Paling Makhluk Paling Mulia Nah Terus Ini Bro Apa Saya Tadi Apa Ya Apa Oh Ya Tantangan Apa Yang Paling Bro Berat Rasakan Ketika Bro Mau Melakukan Pembaptisan Selain Tadi Yang Diberikan Roh Kesedihan Apa Tantangan Yang Terberat Apakah Dari Keluarga Ataupun Dari Istri Ataupun Dari Orang Tua Apa Tantangan Yang Terberat Yang Bro Alami Ketika Bro Mau Baptis Tantangan Terberat Itu Dari Istri Kita Dari Awal Sama Iman Yang Sama Tapi Perjalanan Saya Mutusin Ikut Yesus Nah Itu Jadi Tantangan Terbesar Saya Saya Membawa Ke dalam Kristus Dia Saya Bawa Ke jalan Kebenaran Jadi Istri Belum Menerima Tuhan Belum Bro Masih Saya Perlahan-lahan Kalau Iman Iman Tidak Bisa Dipaksakan Walaupun Humpungan Suami Istri Iya Kan Iya Tapi Tetap Percaya Dan Yakin Bro Satu Orang Bertobat Makasih Isi Rumah Akan Diselamatkan Tetap Percaya Dan Yakin Jadi Tuhan Pasti Kalau Orang Tua Sendiri Gimana Bro Sudah Saya Sudah Dapat Mimpi Orang Tua Saya Diselamatkan Sudah Bermimpi Orang Tua Bro Diselamatkan Iya Kalau boleh tahu Bisa ceritain Mimpinya Itu setelah Baptis Setelah Baptis Tuhan Aku baru mimpi Itu tanggal 4 Tanggal 4 Januari Ini Tanggal 4 Januari Ini Saya mimpi Coba Bisa Ceritakan Lagi Dengar Firman Tuhan Tiba-tiba Ketiduran Saya mimpi Mimpi Saya Sama Bapak Bimbing Saya Ke rumah Bapak Saya Mereka Percaya Sama Tuhan Mereka Berseru Nama Tuhan Tuhan Yesus Juru Selamat Dalam Mimpi Itu Amin Amin Orang tua Masih Lengkap Masih hidup Semua Amin 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 Ya Terus Bawa dalam Doa Aja Bahwasannya Bro Sudah Dipilih Oleh Tuhan Dan Percaya Dan Yakin Istri Dan Orang tua Bro Juga Apa Pada Akhirnya Percaya Kepada Tuhan Yesus Gitu Karena Memang Tuhan Yesus Satu-satunya Apa Satu-satunya Yang Apa Yang Menjadi Juru Selamat Buat Kita Semua Ya Wah Mungkin Bro Jaringannya Agak Terganggu Makanya Hilang Ya Sahabat Rajawali Saya Ingin Pesan Kepada Kita Semua Termasuk Kepada Diri Saya Pribadi Kita Nggak Bisa Tahu Siapa Siapa Saja Yang Tuhan Pilih Untuk Menjadi Murid-murid Nya Kita Nggak Pernah Tahu Siapa Siapa Saja Yang Dipilih Tuhan Makanya Kita Yang Sudah Dipilih Oleh Tuhan Kita Harus Selalu Hidup Di Dalam Kehendak Tuhan Kita Harus Selalu Melakukan Kehendak Firman Tuhan Dan Kita Jangan Pernah Mengadakan Ataupun Mengada-adakan Ajaran-ajaran Yang Lain Menurut Menurut Apa Menurut Akal Pikiran Kita Jadi Tadi Yaakobus Yang Ayat Pembuka Yang Tadi Kita Bacakan Bersama-sama Iman Dan Hikmat Itu Saling Berkaitan Jadi Kita Ketika Kita Sudah Mengimani Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Jujur Selamat Bagi Kita Semua Kita Harus Selalu Meminta Hikmat Kepada Tuhan Kita Harus Melihat Kita Harus Meminta Hikmat Kepada Tuhan Supaya Apa Supaya Kita Bisa Terus Hidup Dalam Kehendak Firman Tuhan Karena Kita Selagi Kita Menjadi Manusia Sahabat Arjewali Sifat Sifat Kedagangan Kita Ini Akan Terus Ingin Membawa Kita Ingin Mengajak Kita Supaya Kita Jatuh Kembali Dalam Dosa Makanya Sehebat Apapun Hambat Tuhan Sebesar Apapun Gembala Punya Gereja Sebanyak Apapun Pendeta Punya Jemaat Ingat Selagi Kita Masih Ada Di Dunia Berarti Masih Ada Sifat Kedagingan Kita Makanya Kita Harus Selalu Meminta Hikmat Kepada Tuhan Ya Bro Tadi Jaringan Ya Bro Ya Ya Bro Silahkan Lanjut Lagi Bro Jadi Orang tua Masih Masih Apa Orang tua Di Kalimantan Atau Di Jakarta Bro Di Jakarta Bro Oh Di Jakarta Iya Udah Tahu Belum Orang tua Bro Di Baptis Orang tua Belum Tahu Si Cuma Pelan-pelan Pasti tahu Nanti Amin 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 Ya Terus Nah Bro sekarang Umur berapa Kalau boleh Kita tahu Umur 36 Umur 36 Berju Tuhan Ya Nah Tadi Mimpi itu Tadi Orang tua Bro Bilang Bahwasannya Tuhan 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 Yesus Ya Sementara aja Mimpinya Sekejap Seketiduran Tiba-tiba Tiduran Mimpi Begitu Nah Pertanyaan yang menarik Tanya menarik Setelah Bro Baptis Bagaimana Hubungan Bro Dengan Istri Apakah Ada Istri Ada Jaga jarak Atau Social distancing Atau Masih Biasa-biasa aja Atau Ada bertanya-bertanya Pertamanya Sudah pasti ada Bro Ada kertakan Bro Sedikit-dikit Bro Cuma Ya Hari-hari Ya lewat Semakin lama Semakin Menerima Dia Kalau Kalau awal-awalnya Itu dulu Ya Ya orangnya Menok Ya paling juga Kesel-kesel Gitu aja Bro Cuma Paling berapa hari Gitu Oh ya itu Menjadi tantangan Saya Harus membawa dia Kedalam Kristus Jalan kebenaran Amin Amin Iya Iya Makanya itu Tugas Kita juga Jadi Iya Ini Tantangan terbesar Saya sih Ini pertama Kalau istri saya Kalau sudah saya bawa Pasti anak saya Pasti Kalau anak Pasti gampang Dibawanya nanti Ada gak Pemikiran Bro Kalau bahasanya Kalau Gue Milih Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Lanjut Selamat Buat kita Itu Gak enak Ada gak Dalam Pemikiran Bro Seperti itu Dan bro Siap menerima Konsekuensinya Gitu Kalau saya Saya gak Ada mikir Konsekuensinya Palingnya Di keluarga saya Di istri saya Aja Udah Kalau dari keluarga besar Dari keluarga besar Kan kita udah punya hak Masing-masing Untuk memilih Mereka Tidak akan Tercampur Tidak ada Tantangan dari Istri doang Iya Istri aja Yang berat ini Krop mengikatnya Ini kuat sekali Kalau saya Dilihatin itu Iya Iya Ya Punji Tuhan Pokoknya Terus bawa dalam doa Seperti saya dulu Lakukan kepada Istri saya Dua tahun Saya Tepang tangan Tepang tangan Kepala Ketika istri saya tidur Saya doakan Punji Tuhan Dua tahun Saya lakukan seperti itu Punji Tuhan Tetapi Salam El Sabarani Salam Edis Bruto Ya Akhirnya Istri saya Langsung Pengen Ke gereja Dan dibaptis Gitu Di Tuhan lah Luar biasa ya Ya karena kita harus Pakai kasih bro Kalau kita pakai Kerasan gak bisa Makanya Makanya Bro Min Dan kita semua Sahabat Saja Wali Ketika kita menjadi Orang-orang yang sudah Dipilih oleh Tuhan Menjadi murid Tuhan Yesus Kita tunjukkan Identitas Ajaran Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Supaya mereka tahu Oh ternyata Inilah ajaran kasih Yang Tuhan ajarkan Kepada Orang-orang Kristen Inilah ajaran Yang luar biasa Jadi Jangan sampai Kita juga Ya Kita sudah menjadi Orang Kristen juga Bro juga harus Ya seperti saya juga Harus tunjukkan Inilah ajaran kasih Harus sesuai dengan Iman dan perbuatan kita Kita harus Belajar Saya lagi Bener-bener Saya lagi menemukan Iman saya Dari perbuatan saya Iya Pokoknya Saya hanya berdoa Dalam Tuhan Tolong Selamatkan dulu Saya minta Boleh belas kasih Tuhan Selamatkan keluarga saya juga Keluarga-keluarga besar saya Diselamatkan semua Amin Amin Ya kita Sebagai saudara seiman Ya pasti Terus mendukung Bro Dalam doa Agar Tetap Diberikan Kekuatan Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Sehingga Bro bisa Terus menjadi Pengikut Tuhan Yesus Sampai pada Akhirnya Nah Sebelum lanjut Sebelum lanjut Bagi sahabat Raja Wali Ataupun yang Hardi di live Comment Jika ingin Bergabung di Live Room Pada malam hari ini Kami sudah Mengirimkan Linknya Untuk kita Diskusi Tanya jawab Kita saling Menguatkan Dan mengingatkan Itulah tugas kita Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Tugas kita Adalah menjalankan Amanat Agung Dan kita harus Saling Menguatkan Dan saling Mengingatkan Dalam Rohani Bersama Narsumber kita Pada malam hari ini Ya Lanjut bro Gimana Kita nih Penasaran sih bro Penasaran banget Penasaran banget Menurut bro Menurut bro Apa sih Yang Dalam Pemikiran bro Kira-kira Kalau misalkan bro Ingat masa lalu bro Kira-kira bro layak Gak dipilih oleh Tuhan Sangat tidak layak bro Gak layaknya Gimana Ya Saya Waduh Saya parah bro Gideopannya Bukannya dari kecil Malah ada orang tua Waduh Mua saya tentang Itu orang tua saya Ya kan Badal nakal Pokoknya bro Saya bro Sampai saya masuk Ke dunia malam Ya kan Narkoba Judi Mabok-mabokan Ya kan Ya Tuhan Peju Tuhan Saya diselamatkan Tuhan Tuhan memilih saya Ya sangat Tidak layak ya bro Kalau misalkan bro Melihat Tentang Masalah lu bro Untuk dipilih oleh Tuhan Sangat tidak layak Sekali ya Sebenarnya ya Kalau misalkan Kita lihat Masalah lu kita ya Ya sangat tidak layak bro Teman SMP saya Sampai pada Nganyangka Geleng-geleng Saya suruh share ke grup aja Ya kan Tuhan Kalau sudah bekerja Ya tidak ada yang mustahil Sempat Sempat di share di grup Bro Masuk riset gitu Iya di glue Teman-teman SMP saya Luar biasa Saya share ke teman saya Yang itu Yang dekat sama saya Dia mau Minta izin sama saya Udah gak apa-apa Share aja Dia bilang Luar biasa Mereka pada gak nyangka Semua Nah Ada gak teman SMP bro Yang Kristen Ada Rata-rata bro 92% Om Rata-rata mereka bilang Gimana gitu bro Selain kaget Gak nyangka ya Buset Gitu Saya Maksudnya Wah Saya dulu mau paling bandung bro Berantem Waduh Pokoknya Tau sendiri Kalau Bandung kan bro Kalau udah jaman Kita masih muda itu Duh bro Iya 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 Ya Tuhan 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 Kalau sudah bekerja Tidak ada yang mustahil Kalau komen saya bilang Nah bro Sebelum Lanjut lagi nih ya Apa Saya ingin Membagikan sedikit Ya Tadi yang bro Sampaikan gitu Ketika kita Melihat Diri kita Apalagi Masalah kita Sahabat terjawali Kita semua ini Kita sebenarnya gak layak Di mata Tuhan Kita ini gak Gak pantes Di mata Tuhan Tetapi kenapa Tuhan Tetap memilih kita Tuhan tetap Menjadikan kita Menjadi murid-muridnya Itu tandanya Tuhan itu sangat Sangat-sangat Sangat-sangat Sangat Mengasihi kita Tuhan Yesus itu Sangat mencintai kita Dan Tuhan Sangat Menyayangi kita Makanya ketika Kasih karena Tuhan Tercuri dalam kehidupan kita Sahabat terjawali Jangan pernah kita Siasihakan semuanya itu Karena apa Karena Tuhan Sudah memberikan yang terbaik Untuk kita semua Tuhan sudah memberikan Nyawanya Tuhan sudah Mencurahkan Darahnya Tuhan sudah Mau disiksa Dihina Dicaci Diludahi Demi siapa Demi kita semua Makanya Kalau kita Bercermin Tentang masalah kita Kehidupan kita Selama ini Kita ini Sangat gak layak Di mata Tuhan Sahabat terjawali Sangat-sangat Gak layak Tetapi kenapa Tuhan masih Mengasihi kita Karena Tuhan Sayang Kepada Kita semua Makanya Jangan pernah Siasihakan itu Gitu Bahkan saya sangat Tidak layak Bahkan saya sangat Tidak layak Lebih layak Kakak saya Dia jauh hidup Dari dunia malam Bro Oh gitu Iya bro Tetapi Kakak bro Kakak bro Gimana Kakaknya bro Kenapa Maksudnya Nggak Maksudnya Jalannya lempeng-lempeng Aja gitu Iya lurus Ya lurus bu Tapi Saya yang Pokoknya Jaman dulu Kenakalan itu Wah luar biasa Pagi malam Nggak pulang-pulang Berapa hari Setelah saya baca Firman Tuhan itu Ternyata kita ini Manusia makhluk Mulia Amin 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 Tertulis dalam Firman Tuhan Di kejadian satu itu Kita berkuasa Atas seluruh Atas seluruh Bungi Sebenarnya ini Amin Kita diberikan Kuasa gitu Kita nggak perlu Capek-capek kerja Nggak perlu Capek-capek Cari nafkah Iya kan Iya Tuhan ini sudah Sediakan untuk kita Semua Gratis Amin Ya memang betul Di dalam kejadian Pasal satu Pasal satu Ayat 26 Bro ya Saya baca Firman itu Wah Dasyat sekali Seluruh dunia Seluruh bumi Kita diberikan kuasa Amin Ya makanya Memang betul Tadi bro Sampaikan Dalam kejadian Pasal yang Pertama Ayat ke 26 Berfirmanlah Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan Rupa kita Supaya Mereka Berkuasa Atas ikan-ikan Di laut Dan burung-burung Di udara Dan atas Ternak Dan atas Seluruh Bumi Dan atas Segala binatang Melatai Yang merayap Di bumi Amin Untuk firman Tuhan Ya memang kita Kita ini Adalah Diberikan Otoritas Makanya Lewat firman Tuhan yang Di dalam kejadian Pasal 26 ini Hendaklah kita Menjadi orang-orang Kristen yang Tidak pernah Berputus asa Ataupun Sampai Kita Berburuk sangka Kepada Tuhan Karena Banyak Banyak Kejadian-kejadian Orang-orang Kristen Masih suka Berburuk sangka Kepada Tuhan Oh Tuhan Kenapa kok Begini Padahal kan Saya kan Rajin Rajin ibadah Padahal saya ini Rajin baca Alkitab Padahal saya ini Padahal saya ini Padahal saya ini Tapi kenapa Tuhan Begini Akhirnya berburuk sangka Nah itulah Ciri-ciri Orang-orang Kristen Yang tidak Menaruh harapan Sepenuhnya Kepada Tuhan Menaruh Pengharapan Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Saya ingin katakan Kepada Saudara kita Bro Min Ikut Tuhan Itu gak enak bro Ikut Tuhan Itu gak enak Secara duniawi ya Secara duniawi Gak enak bro Gue udah pernah Ngalamin Gue udah pernah Ngalamin kayak gitu bro Kemarin Wah Gue diproses Sampai Gue minus bro Tetapi Ketika Kita terus Menaruh Pengharapan Keberat Tuhan Apa sih Yang gak mungkin Tuhan lakukan Untuk kita Tuhan akan Selalu hadir Dalam kehidupan kita Jangankan Istri bro Untuk penyakit Tuhan Apapun Tuhan Dapat lakukan Karena apa Karena Mujizat Tuhan Yesus itu Tidak Bisa Kita Ukur Dengan Akal Logika Kita Itulah kuasa Mujizat Tuhan Kita bro Begitu Dasyat bro Kuasanya itu Ya aku Saya dipilih Tuhan Dalam keadaan Ya Dari Ya Puji Tuhan Saya Maksudnya Cukup dalam Tidak kekurangan Tapi Tuhan Memilih saya Gitu loh Untuk bersaksi Untuk dia Suatu karunia Yang besar Untuk saya Saya gak menyangka Saya bisa Perjalan Tuhan Yesus Mungkin Kalau Saudara-saudara Saya udah pada tau Mungkin saya diketawain Ya kan Ya Akhirnya Lu mau ikut Yesus Ya kan Sedangkan Saya kan Kita Background saya Dulu bro Tau ya kan Saya udah ceritain semua Ya kan Amin 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 Kalau Tuhan Sudah memilih Tidak pun Tidak ada pun Yang bisa menghalanginya Karena Terus dalam firman Tuhan Bukan kamu Yang memilih aku Tapi aku yang memilih Kamu Dan juga lanjutannya Itu Tidak ada Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepadaku Jikalau Ia tidak ditarik Oleh Bapaku Amin Ayat itu kan Nyambung bro Iya Itu ada Setnya kitab kita Bo Kitab kita itu Selalu nyambung Iya bro Enggak Enggak loncat Loncat Sana sini Sana sini Dan Luar biasanya Bro ya Maksudnya Ya kita Ngobrol 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 Malam Mingguan Kita malam Ngobrol Malam Minggu Jadi Begini ya Sahabat Raja Wali Kenapa Kalau kita Melihat Bercermin Dalam diri kita Kita Sangat tidak Layak Kepada Tuhan Tetapi Kenapa Tuhan Memilih kita Satu poin Yang terpenting Adalah Karena Tuhan Melihat Ada talenta Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Tetapi Kita belum sadar Apa sih talenta itu Hanya Tuhan yang tahu Kenapa Tuhan Memilih kita Kenapa Tuhan Memilih saya Kenapa Tuhan Memilih Bro Min Kenapa Tuhan Memilih Sahabat Raja Wali Ataupun Saudara-saudara terkasih Yang ada Menyaksikan live Pada malam hari ini Kenapa Karena Tuhan Melihat Ada talenta Yang luar biasa Dalam hidup kita Dan ingat Tuhan tidak Memandang Rupa kita Tuhan tidak Memandang Warna kulit kita Tuhan tidak Memandang Harta kita Tuhan tidak Memandang Secara duniawi Ataupun secara Fisik Tetapi Yang Tuhan Lihat Adalah Ketulusan Hati kita Bagaimana Kita Setia Kepada Tuhan Yesus kita Makanya Saudara-saudara Sahabat Raja Wali Tuluslah Mengasihi Tuhan Tuluslah Mengimani Tuhan Karena Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Tulus Memberikan Nyawanya Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Supaya Kita Kembali Kepada Konsep Dan Rancangan Awal Pertama Tuhan Menciptakan Manusia Agar Kita Dapat Bersama-sama Dengan Allah Di dalam Firdaus Begitu Lanjut bro Menjadi Tantangan 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 Saya Terbesar Ini Dari Istri Saya Ini Saya Harus Bawa Dulu Kedalam Kristus Dia Mungkin Dari Dulu Dia Dari Backgroundnya Ajaran Sama Dengan Saya Dia Pernah Dia Ajarkan Amin Ya Pelan-pelan Pasti Saya Bawa Ajarin Saya Kasih Ajarannya Kalau Kita Pakai Kerasan Mustahil Pasti Dia Lebih Melawan Ya Lagipula Kan Itu Bukan Ajaran Tuhan Kita Untuk Pakai Kerasan Apalagi Pakai Anjaman Kita Pakai Pakai Itu Nggak Bisa Kita Pakai Kasih Pelan-pelan Kita Ajarin Kita Tuntun Pelan-pelan Kita Kasih Tahu Firman Tuhan Gimana Kita Kenalin Tuhan Siapa Siapa Dia Dimana Ya kan Iya Luar biasa Kitab itu Penuh Kebenaran Dan Kuasa Iya Makanya Apa Naskah Tulisan Tangan 2000 2000 2000 Tahun Sampai Tersimpan Masih Ada Penemuan Maska Kumran Luar biasa Siapa Menjaga Kalau Bukan Campur Tangan Tuhan Iya Betul Ya Makanya Kita Harus Menunjukkan Kasih Tuhan Kita Terus Walaupun Kita Belum Sempurna Dalam Kekudusan Sahabat Tuhan Walaupun Kita Belum Sempurna Karena Kita Masih Banyak Sifat Sifat Kedagingan Yang Melingkupi Kita Apalagi Kita Manusia Biasa Hamba Tuhan Saja Masih Ada Sifat Kedagingannya Gembala Saja Masih Ada Sifat Kedagingannya Makanya Yaakobus Dalam Kitab Yaakobus Dikatakan Dalam Tadi Saya Dalam Yaakobus Satu Tadi Dikatakan Perikopnya Iman Dan Hikmat Jadi Kita Harus Iman Kita Harus Kita Bungkus Selalu Dengan Hikmat Kalau Kita Berhikmat Tandanya Berarti Tuntunan Roh Kudus Selalu Ada Di Dalam Kehidupan Kita Makanya Kita Jangan Pernah Kita Putus Komunikasi Dengan Tuhan Seberat Apapun Tantangan Hidup Kita Seberat Apapun Ujian Kita Bro Makanya Ya Tunjukkanlah Terus Ajaran Tuhan Yesus Kepada Istri Bro Karena Kita Saya Yakin Tuhan Pasti Akan Menjamah Dan Tuhan Akan Membawa Istri Bro Istri Bro Kedalam Jalan Tuhan Yesus Gitu Gak usah Pake Kerasan Gak usah Pake Ancaman Gitu Gak usah Diancam Awas Lu Ntar Kalau Lu gak Ikut Tuhan Yesus Gue Kawin Lagi Nih Jangan 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 Kaya Tengah Sebelah Bro Pasti Janji Tuhan Iya Dan Amin Karena Satu Orang Satu Orang Perdoa Bapak Saya Serum Di Selamatkan Haleluya Amin 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 Iya Makanya Itu Sahabat Tadjawali Dulu Saya pikir Ini Ajaran Kristen Ini Apa Sih Saya Tanya Tanya Dulu Pandangan Bro Tentang Kristen Apa Dulu Pandangannya Ceritakan Ceritanya Ceritanya Tadi Mitologi Yunani Cerita-cerita Film Ternyata Setelah Saya Pelajarin Belajarin Beneran Dia Bangkit Mati Pada Hari Ketiga Beneran Dia Naik Sorge Itu Cerita Ternyata Atau Fiksi Atau Karangan Manusia Saya Cari-cari Informasi Saya gali Saya nonton Youtube Saya nonton Banyak Pendek-pendek Yang jago Alih sejarah Itu Saya tanya Bapak Peming Peming Saya Mereka Itu Bener Kisah Nyata Semua 500 Orang Yang Dia Naik Ke Sorge Itu Belum Dari Bangsa Lain Belum Dari Bangsa Lain Dia Naik Sorge Ya Ini Ada Komentar David Wirawan Ya Tuhan Tuhan Yesus Kristus Memberkati Karena Saya Ojol Grab Tuhan Yesus Kristus Menahan Emosi Dan Kondisi Sakit Ya Itulah Jadi Kita Ini Luar Biasa Ya Maksudnya Saya Aja Dulu Waduh Tempramen Saya Luar Biasa Tempramen Saya Apa Apa Wah Tetapi Ketika Saya Menjadi Menurut Tuhan Yesus Disitu Tuhan Yesus Mulai Mengikis Mengikis Pelan Pelan Ya Walaupun Ya Kita Gak Usah Menafik Langsung Pelan Pelan Saya Pelan Ikut Mengenal Yesus Waduh Emosi Saya Meledak Bro Iya Iya Tapi Sering Waktu Ya Pelan Pelan Saya Bisa Sudah Lumayan Ada Kemajuin Walaupun Baru 10-20% Sudah Termasuk Perjalanan Hidup Mengikuti Yesus Pasti Kita Akan Dimuliakan Saya Percaya Karena Kita Itu Kebenaran Tuhan Yesus Itu Kebenaran Amin Cuma Masih Pada Banyak Yang Sadar Aja Iya Ya Jangan Kan Orang Yang Diluar Tuhan Yesus Ya Belum Pada Sadar Saya Terkadang Di Dalam Lingkungan Si Iman Kita Juga Masih Ada Yang Belum Sadar Juga Karena Makanya Saya Dalam Pelayanan Sering Mengatakan Jadilah Kita Orang Kristen Yang Terpanggil Jadi Ibaratnya Bukan Karena Kristen Keturunan Kristen KTP Bro Makanya Kita Nggak usah Munafik Kita Selagi Kita Ada Di Dunia Kita Nggak usah Munafik Kita Masih Ada Masih Ada Sifat Sifat Kedagingan Kita Yang Saya Katakan Mau itu Levelnya Hambat Tuhan Mau Levelnya Pendeta Levelnya Gembala Tetapi Makanya Yaakobis Katakan Iman Dan Hikmat Iman Dan Hikmat Itulah Yang Akan Mengikis Sifat Sifat Kedagengan Kita Itu Yang Sifat Sifat Kedagengan Kita Itu adalah Hikmat Kita Minta Hikmat Pada Tuhan Iya Makanya Raja Salomo Selalu Raja Salomo Selalu Berkata Berdoa Dia Selalu Minta Hikmat Gitu Ya Saya Juga Dibukan Hikmat Oleh Tuhan Ya Tahun Ini Mungkin Seorang Dari Tuhan Tuhan Membisikkan Pencipta Kita Siapa Kita Awal Dari Mana Dunia Ini Awalnya Dari Mana Saya Berpikir Terus Setelah Setelah Kita Mati Kita Kemana Kalau Cuma Habis Kita Mati Terus Kita Cuma Mati Doang Buat Apa Kita Hidup Kita Tidak Usah Dilahirkan Ya Kan Saya Berpikir Begitu Bro Iya Betul Karena Dunia Ini Begitu Indah Sayang Kalau Kita Mati Benar Tidak Logikanya Sampai Bro Saya Ngambil Air Minum Dulu Bisa Makan Dikantri Gatel Saya Tinggal Sebentar Saya Ngambil Air Dulu Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih. Ya, maaf, maaf. Wah, ini nih. Saya ingin menanggapi dulu ya. Saya ingin menanggapi dulu yang ada di live comment ya. Iqbal Tampan. Wow, Iqbal Tampan. Orang ini tidak kenal Islam. Cari yang mudah saja baginya ditanya. Isi kitab, Injil tidak tahu ya. Takut patuh rupanya. Oten, Oten. Ya, Iqbal Tampan. Saya katakan, saya tegaskan. Kalau misalkan Iqbal Tampan merasa mengenal, mengerja apa, tahu tentang agama Islam, gitu. Paham. Ya, silakanlah. Saya undang sini. Masuk ke dalam live room. Nggak usah komen-komen. Nggak jelas di live comment. Gitu. Dan kalau komen juga, tolong tunjukkanlah kecerdasan Iq Anda. Jangan menunjukkan ketidakcerdasan. Saya katakan, saya mengenal. Dan saya dulu adalah orang Islam. Dan saya dulu adalah bergagam. Agama Islam, gitu. Jadi, orang-orang Islam, jangan sok-sok tahu membahas masalah Alkitab. Al-Quran saja, Anda tidak tahu. Makanya Anda tidak mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran. Gitu saja. Ya, silakan. Kalau misalkan Iqbal Tampan ingin berdiskusi, silakan saya undang ke live room. Saya sudah ada. Kalau saya kan baru saja. Kalau saya bertobat baru. Kalau baru mengenal sedikit-sedikit firman Tuhan. Tapi, intinya saya sudah tahu. Manusia itu butuh juru selamat. Manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ya, bagaimana cara kita menembus dosa kita? Ya, Yesus Kristus lah. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Darahnya mahal. Kalau kita tidak ditembus dengan darah, mana bisa? Ya, kan? Dia dihina. Diludahin. Dicambuk. Ya, kan? Bagaimana penderitaannya buat kita, ya, kan? Demi menembus kita manusia yang pendah ini, ya, kan? Ya, maha kuasa segalanya. Dia datang, ya, kan? Dia dengan meranda hati. Dia lahir. Danang domba, ya, kan? Betul. Banyak, ya. Dia kalau mau datang sebagai raja aja bisa, ya, kan? Ya, Tuhan bebas lah. Tuhan bebas mau datang, dia mau nuju jadi abad juga. Kalau mereka bisa berpikir secara kesehatan logika aja, ya, kan? Ya. Ya. Maksudnya, dari komentar dari Iqbal Tampananya kan udah jelas, ya. Udah jelas ketidakpahaman dia dalam kehidupan ini, gitu, dalam lingkungannya. Iya. Gitu. Udah lah. Ini ibaratnya, ya, itulah kadrun-kadrun, bro. Maksudnya, ada kadrun-kadrun juga yang... Ya, memang kalau kadrun itu, kalau pengen jadi orang kadrun, syaratnya tuh gampang. IQ-nya tuh harus dibawa tujuh. Itu syarat untuk jadi kadrun. Jadi, kalau IQ-nya di atas tujuh tuh nggak diterima jadi kadrun, gitu. Jadi, mereka tuh syarat jadi kadrun tuh harus bebal, harus kelas kepala, harus pengen paling benar sendiri. Itulah kadrun tuh. Kalau pengen jadi kadrun tuh, syaratnya seperti itu. Jadi, IQ-nya tuh harus dibawa tujuh. Jadi, itulah. Ya, punya Tuhan-nya, kita adalah orang-orang yang terpilih, gitu. Walaupun kita... Buat apa kita mengenal Islam kalau kita tidak mengenal ajaran yang sebenarnya Islam itu seperti apa. Kenal aja kalau nggak memperdalami, percuma. Gitu. Ya, contohnya. Bagaimana kita bisa menyayangi orang yang kita kenal kalau kita tidak tahu karakter sebenarnya itu seperti apa. Ya, contohnya bro ya. Bro kan kerja, ya kan? Iya, bro. Ya, bro kan kerja. Bagaimana bro bisa mengambil hati pimpinan bro kalau bro nggak tahu kepribadian bos bronya ini gimana, gitu. Pastikan bro, lah pimpinan gue ini lagi bad mood nih. Wah, jangan gini-gini deh. Jadi, kita tahu di karakternya, gitu. Supaya apa? Supaya kita dekat. Bagaimana kita kenal saja kalau kita tidak memperdalami karakternya. Bagaimana, buat apa kita kenal dengan ajaran Islam kalau orang Islam saja tidak mengetahui bagaimana isi sebenarnya daripada Al-Quran itu sendiri. Gitu. Supaya lebih afdol isinya bro min, disuruh lihat channel HMC. HMC apa? Aduh, aduh. HMC itu cuma penyesatan. Orang-orang yang jago ngegosip tuh HMC tuh bergabung di HMC semua, gitu. HMC itu salah satu zoom, ya. Salah zoom tempat orang-orang tukang ngomong doang, gede ngomong doang, gitu. Pengetahuan kagak ada, gitu. Ya, oke. Kita nggak usah pusing, bro. Sekarang kita lanjut nih, bro. Kita lanjut lagi. Suaranya agak bising, bro ya. Pakai apa, bro ya? Agak bergema, gitu. Harap, bro. Nah. Halo. Oke, oke. Ya. Nah. Kalau ada yang nanya ke saya nih secara lewat WhatsApp nih, bro. Iya, bro. Ada yang nanya sama saya lewat WhatsApp. Bro, bisa nggak ceritakan bagaimana sih konsep daripada ketuhanan di dalam ajaran bro yang lama, gitu. Dengan konsep ketuhanan daripada Tuhan Yesus, sehingga bro bisa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juri Selamat, gitu. Apa sih perbedaan, apa sih yang bro dapatkan, gitu. Dari pengajaran secara detail. Tadi kan bro cuma ngomong inti-intinya aja, ya. Maksudnya detailnya, gitu. Kalau misalkan, ya kayak misalkan di seberang, gitu. Di tetangga sebelah, gitu. Harus inilah, inilah. Tapi, oh ternyata semuanya itu nggak... Saya nggak pernah merasakan adanya hadat Tuhan, gitu, sih. Ya, coba bro bisa jelaskan nggak. Apa sih yang... Apa? Konsep daripada ketuhanan agama bro yang lama. Dengan konsep ketuhanan di dalam Kristus, gitu. Sehingga pada akhirnya bro lebih memilih konsep ketuhanan Tuhan Yesus, gitu. Ya, dari soal ini aja sih. Kalau soal kehidupan setelah kita kematian aja, bro. Maksudnya lebih masuk di... Saya lebih masuk di logika di Alkitab aja, bro. Sesuai dengan pemikiran saya, bro. Kenapa kita harus mati, bro? Kalau kita mati, kenapa tinggal cerita aja, ya kan? Kalau di Alkitab itu kan, kalau kita mati, percaya Kristus, kita akan dibangkitkan, ya kan? Sesuai dengan pertanyaan saya dong, jawaban saya apa sih? Iqbat itu yang Tuhan berikan kepada saya. Apa tuh, bro? Kalau boleh kita bisa tahu lagi. Dan juga, kalau di... Saya kan ada istilah... Ada pemanggilan ritual-ritual, gitu. Pemanggilan arwah, gitu. Oh, kayak... Waktu kecil-waktu saya kecil, kayak nonton film... Kayak memang vampir, gitu ya. Misalkan kayak vampir, gitu. Karena ada ritual pemanggilan arwah, gitu ya. Ya, ditanyalah tuh. Ditanyalah tuh arwahnya. Asal-asal sungnya. Dia di dunia dulu, kenapa? Dicerita nah, di dunia itu dia... Mati dibunuh, bro. Palahnya buntung, bro. Nah, dari situ ya lumayan tergoncang iman saya. Jadi, arwahnya dipanggil, gitu. Terus... Masuk ke mana, gitu? Masuk ke tubuh orang itu. Dia cerita lah masa lalu dia. Masa lalu dia, kenapa dia... Dulu di dunia, kenapa dia... Hidupnya berapa lama, gitu. Kenapa bisa mati? Ya, matinya mengenaskan, bro. Palahnya buntung. Jadi, harus kita bertanya-tanya, dong. Bertanyaan apa yang ada di benak berwaktu itu? Ya, apa sudah benar ini yang saya ikutin, ya kan? Apa benarnya jalan menuju keselamatan, ya kan? Terus, ya pengalaman di Baktis aja itu, ya. Dari setelah di Baktis itu aja, saya semakin yakin. Dengan apa yang saya rasain. Apa yang membuat bro semakin yakin? Rasa hati tenang, damai, suka cita itu, bro. Ya, ya. Amin, amin, amin. Belum pernah saya rasain sebori dulu ini. Di situ ada, maksudnya, bro, merasakan ada ketenangan jiwa, damai, suka cita yang bro belum pernah rasakan, walaupun bro dapet gaji full, gitu ya. Iya, bro, suka citanya itu berbeda, bro, dibanding dengan yang kita dapet duit 100 juta nih dikasih ini. Beda, bro, itu bisa digambarkan, ya, gimana rasakan itu. Saya rasa itu suka cita di sorga kali, ya, itu mungkin, ya. Amin. Rasa suka citanya itu. Iya. Saya setuju dengan. Ya, itu aja sih, saya nggak bisa bahas-bahas yang saya dulu kan nggak gitu enak juga, ya kan? Di ajaran saya yang dulu. Iya, betul-betul. Ya, mendingan saya kan sekarang udah ikut Yesus, mendingan saya ceritakan, ya, bersaksi aja tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia merancang saya, ya kan? Dulu saya bagaimana, ya kan? Dulu kehidupan saya. Ya, tahun sendiri, bro, dunia malam, bro. Iya. Dan dalam keluarga saya, saya lebih pantas, ada yang lebih pantas, ya, kakak saya lebih pantas lah dia lah. Kenapa saya dipilih, loh. Iya kan, dasyat kan, Tuhan Yesus itu. Dia pilih-pilih, ya kan? Dia hanya, ya kan? Betul, betul. Ya, makanya, dari apa yang tadi bro sampaikan, ya, perjalanan rohani, walaupun, ya, bro belum genap satu bulan, ya, hidup dalam Tuhan Yesus. Tetapi, ya, bro sudah membagikan kepada kita semua, berkat-berkat rohani yang bro alami, sampai bro tadi punya pemikiran, gue ini nggak layak dipilih Tuhan. Gue ini nggak layak diselamatkan oleh Tuhan, gitu. Masih ada yang lebih layak lagi, tetapi kenapa Tuhan Yesus memilih kita? Kenapa Tuhan Yesus memilih bro, gitu? Sampai bro punya pemikiran seperti itu tadi. Gitu, ya kan, bro, ya? Iya, bro. Sangat-sangat tidak layak, bro. Apa itu? Tuhan penuh kasih karun ini. Ya, makanya, Tuhan itu sebenarnya, Tuhan itu maunya kita seperti apa? Apa yang digambarin semua Tuhan Yesus itu yang, Tuhan itu kita mau seperti Yesus, semuanya, anaknya, ya kan? Iya. Seperti anaknya. Nurut semua, ya kan? Tanpa dosa, ya kan? Iya, betul. Kita terus dalam firman. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari ayat itu aja sebenarnya kita harusnya bisa berpikir, ya kan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kasih sekali ayat itu, ya kan? Jadi, Tuhan, kita mau seperti anaknya. Amin, amin, amin. Hubungan anak dan Bapak itu. Ya, makanya, Saya sih selalu bersyukur lah, selalu bersyukur, Sampai detik ini selalu bersyukur Tuhan masih memberikan kasih karunnya kepada saya, gitu. Makanya, saya katakan, Dan saya sering katakan, Saya tidak bisa menghujat Al-Quran. Saya tidak bisa menghujat kitab saya lama. Karena bagaimanapun, Saya bisa mengenal Tuhan yang benar, Itu dari Al-Quran. Jadi, kitab Al-Quran itu adalah sejarah, ya. Sejarah bagaimana saya bisa mengenal Tuhan yang benar, gitu. Tuhan yang sesungguhnya itu karena Al-Quran. Jadi, saya tidak bisa menghujat kitab saya yang lama. Tidak, tidak bisa. Karena bagaimanapun, Banyak, ya, jiwa-jiwa yang Saya bisa bawa mereka ke dalam Tuhan, Itu melalui Al-Quran. Begitu, bro. Ya, saya sangat setuju sekali, gitu. Saya lebih baik, tadi bro katakan, Saya lebih baik, saya berbicara tentang Apa yang saya alami sekarang, Keimana saya sekarang, Gitu, ya, saya setuju sekali, gitu. Karena yang kita ceritakan kebenaran aja, ya kan. Tuhan yang sudah kebenaran, gitu kok. Buat apa kita mengungkit-mungkit, ya. Amin, amin, amin. Gitu. Nah, Setelah bro Menerima baptisan, Apa sih Langkah ke depan yang bro ingin lakukan untuk Tuhan Yesus? Apa sih Yang ingin bro berikan kepada Tuhan Yesus? Setelah bro Menjadi Menerima baptisan, gitu. Apa sih bro Langkah yang ingin bro lakukan, gitu. Untuk Kehidupan bro dalam iman yang baru ini, gitu. Ya, kita harus bertubuh dalam Kristus, lah. Sesuai dengan ajaran dia, lah. Kasih karunia, ya kan. Saya ingin Ya, saya ingin menyelamatkan Keluarga saya. Karena mereka tidak tahu. Iya. Karena mereka tidak perlu Mereka sudah pada zona nyaman, tidak menggali, ya kan. Apa yang saya imani nih, apa sudah benar, ya kan. Iya. Ya, emang itu tugas Ya, beruntung Tuhan memilih saya Saya jadi terang untuk keluarga saya Kata Bapak pemiming saya Amin, amin, amin. Terang untuk keluarga saya Iya, setuju, setuju, setuju Ya, emang itu tugas kita, bro. Tugas kita adalah Kita Memberitakan Kebenaran Injil Kepada orang-orang terdekat kita dulu, gitu. Iya, lah. Tidak gampang, ya kan, bro. Ya, kan. Mereka sudah pada zona nyamannya, ya kan. Justru Yang justru tantangan yang paling berat itu Ketika kita menyampaikan Injil Tuhan Kepada orang-orang terdekat Itu yang paling berat sebenarnya. Ya, sahabat Raja Wali Setuju nggak, kira-kira? Yang terberat adalah Kita Kita memberitakan Firman Tuhan itu Kepada orang-orang terdekat Itu yang paling berat, tuh. Yang pintar barangnya berat, bro. Iya. Jangan kan Kita saudara-kakak kita saya Iya, kan. Tanya, lu siapa Lu menginginkan kita Lu mau Kisah gue kebenaran Sedangkan kehidupan lu dulu, ya kan. Itulah tantangan terbesarnya. Iya. Berbeda dengan kita Mengabarkan Firman Tuhan Injil Tuhan Kepada orang-orang Di luar sana Begitu berbeda Justru Menurut saya pribadi Pengalaman saya pribadi Paling berat adalah Memberitakan Injil Kebenaran Firman Tuhan Kepada orang-orang Terdekat Yang belum beriman Kepada Tuhan Itu yang paling berat Berbeda dengan ketika Saya menginjili Orang-orang di luar sana Menginjil Memberitakan Injil Kepada Orang-orang Yang di luar Daerah sana Gitu berbeda Dengan saya Ketika saya Menyampaikan Injil Tuhan Kepada orang-orang Yang belum percaya Yaitu adalah Orang-orang Terdekat dengan kita Wah itu berat banget Beneran Saya alami itu berat banget Ya Ini aja Yang saya rasakan Sekarang Untuk membawa Untuk membawa Isir Dalam Kritis itu Sudah berat banget Cuma saya Sudah tidak Sekuat Dia gelisah Beda sebelum Di babis itu Saya sekarang Tidak ada rasa Kawatir Sekarang saya tahu Percaya Tuhan Akan menyelamatkan Dia Saya percaya Jangan di Tuhan Amin Amin Bapis itu Rasa Kawatir dan gelisinya Itu Waduh Luar biasa bro Iya Setuju Bro pernah Ngerasain agak Gimana ya kan Dulu Istrinya belum Kenal lihat Tuhan Yesus Bagaimana Rasanya itu Rasa khawatir Gelisinya itu Ya kan Kejolaknya itu Iya Sekarang saya sudah Sekarang saya sudah Sampai aja Ya karena bro Yakin Janji Tuhan ya Percaya Janji Tuhan ya Percaya Amin Sudah percaya Luar biasa Ya ini juga Satu Apa Satu Pelajaran Buat kita semua ya Sahabat Terjawab Terima kasih Saya pribadi gitu Tetaplah percaya Kepada janji Tuhan Dan jangan Jangan pernah kita Berburuk sangka Kepada Tuhan Ataupun kita Sampai mengeluh Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Kenapa Jangan Gitu Ingat Rencana Tuhan Itu Kita Tidak Bisa Kita Selamin Dengan Akal Pikiran Kita Rencana Tuhan Dan Rancangan Tuhan Tidak Bisa Kita Terkah Dengan Akal Kita Tidak Bisa Kita Tebak Dengan Akal Kita Yang Penting Intinya Rancangan Dan Rencana Tuhan 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 Akan Selalu Indah Tuhan Berikan Kepada Hidup Kita Asalkan Kita Tetap Percaya Dan Setia Kepadanya Jadi Jangan Karena waktu saya dulu pelayanan-pelayanan nih bro Banyak sekali gitu Orang-orang yang sudah Maksudnya orang-orang Kristen yang Tuhan kenapa sih saya begini Padahal kan saya ini adalah seorang hamba Tuhan Saya selalu Saya adalah full timer gereja Saya selalu memberikan sepenuh waktunya untuk Tuhan Kenapa Tuhan berikan ini seperti saya gitu Banyak seperti itu Ya kenapa? Karena dia tidak peka dengan rancangan-rencana Tuhan Makanya Tetaplah kita menyerahkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Saya dulu pernah di proses yang sangat-sangat luar biasa gitu Sangat-sangat di proses luar biasa gitu Bahkan sampai Ya maaf-maaf Sampai Kita ini suami istri gak punya handphone bro Sampai Sampai gak punya handphone gitu Kita handphone Wah daripada kita punya handphone kita jual aja lah Buat kita Ya bertahan untuk sehari-hari gitu Untuk makan sehari-hari gitu Kita jual dua-duanya gitu Sampai ya Puji Tuhan Ketika Kita serahkan semuanya pengharapan kita kepada Tuhan Tuhan tuh gak akan pernah berikan kado yang mengecewakan buat kita Tuhan tuh gak pernah memberikan kado kepada kita orang-orang yang percaya Kado yang mengecewakan kepada kita Gak ada Gak pernah Rancangan Tuhan tuh selalu indah Rancangan Tuhan tuh selalu yang terbaik The best Dari segala rancangan Begitu Dan punya Tuhan Perlahan-perlahan sampai detik ini ya Tuhan mulai Memulihkan kehidupan saya gitu Kalau sekarang saya masih dalam tahap pemulihan bro Tetapi Kita selalu enjoy Kita selalu percaya Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin saya Tetap Percaya kepada Tuhan Pasti Istri bro pasti akan dijamah oleh Tuhan Begitu Nah ini nih Muhammad Pajar Nah ini kalau baca komenan dari orang-orang ini Ini pusing kepala Bang bisa tunjukin dimana Yesus mengatakan Sembahlah aku seminggu sekali Tunjukin ayatnya bang Tuhan saya tuh Tuhan Yesus kita itu bukan Tuhan pengemis Tuhan yang meminta untuk disembah Tuhan yang harus minta diakui Harus minta disaksikan Gak Tuhan kita tuh ada Tuhan yang maha kaya Tuhan yang gak perlu seperti itu Mereka gak tau bahasa tersirat Iya Tuhan kita mah gak ngemis-ngemis Disembah Gak minta ya Dia cuma minta dipercaya Ya karena begini Karena kalau misalkan Ini pengalaman iman saya Gitu Setelah saya mengenal Tuhan Yesus Karya Tuhan tuh Tidak bisa kita jangkau Kita jabarkan dengan akal logika kita Gitu Kita gak bisa jangkau Dan saya bangga kepada Tuhan Yesus Kepada Tuhan kita tuh bangga Satu-satunya pribadi Tuhan yang tidak pernah Ya tidak pernah menjadi mental Tuhan pengemis Kalau kamu pengen beriman kepada aku Bersaksilah Bersahadatlah Enggak Karena Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan penuh dengan Enggak harus bersaksilah Tapi Ironisnya Walaupun ada untuk kita bersaksi Ironisnya Nabinya aja gak dijamin masuk surga Ini ironis loh Ironis sekali Gitu Gitu Ironis sekali Gitu Ya kita gak perlu Apa ya Gak perlu Apa Tuhan kita tuh Bukan mental Tuhan yang Pengemis lah Gitu aja lah Bukan harus Harus Pengen diakui Gitu Enggak Gitu Mereka belum Nah bro Kalau sudah mengenal mungkin ya Luar biasa bro Ya udah biasa Kalau si pajar Karena mereka belum ada Karena mereka belum ada roh kudus bro Karena masih ada pengikatnya itu bro Intinya Rho pengikat itu memang ada bro Iya Yang Yang Sebelum dibaptis itu Ya kan saya diserang gitu Roro itu Dibirikan Perasaan sedih dan Kangen gitu Iya Itu bener-bener terjadi bro Nah kanya kan Kita ya Sebagai orang-orang yang hidup Dalam kristus Ya Iman dan hikmat itu Sangat penting sekali Sangat-sangat penting Sangat-sangat penting sekali Jadi Buat apa kita Ada ayat yang mengatakan Sembahlah Tuhan Allahmu Sembahlah Suhan Sembahlah 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 aku Kata Tuhan sebelah Buat apa Kalau tidak ada jaminan keselamatan Kalau keselamatan itu Hanya menjadikan bahan Sebuah kalimat Insyaallah Buat apa Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan Akulah jalan dan keberanian hidup Tidak ada seorangpun Yang bisa datang kepada Bapak di surga Kalau tidak melalui Aku Kata Yesus Itulah Tuhan kita Menjamin keselamatannya pasti Nggak pakai mudah-mudahan Barang siapa yang percaya Kepadaku Dan dibaptis Maka ia akan diselamatkan Dan barang siapa yang tidak percaya Maka ia akan dihukum Begitu tegasnya Tuhan Menjamin kepada orang-orang Yang percaya kepada Tuhan Untuk bisa datang kepada Firdaus Kerajaan surga Dibandingkan tetangga-tetangga sebelah Yang selalu berkoar-koar Tuhan gua ini Tuhan yang paling benar Tuhan gua ini Esa Tuhan gua ini Tapi tidak ada jaminan keselamatan Yang pasti Buat apaan Gitu Kita mencari kepastian Bukan mudah-mudahan Makanya Saya bersyukur Tuhan Yesus Membawa saya dari kegelapan Menuju terang Gitu Dan akhirnya Dulu pemikiran saya sama Seperti fajar Seperti ini Pemikiran yang sangat Ya IQ yang dibawa tujuh Gitu Sama Tapi ketika Saya menjadi orang Kristen Dan menjadi menurut Tuhan Yesus Disitu Tuhan memberikan hikmat Yang luar biasa kepada saya Dan saya pada akhirnya Bisa menjabarkan Bisa Walaupun tidak 100% Menjabarkan tentang konsep keilahian Ternyata Sebelum Kulhuwollahu ahad Katakanlah bahwa Allah itu Esa Alkitab sudah berkata dulu Semai Israel Adonai Ehad Katakanlah Hai bangsa Israel Bahwasannya Allah itu Esa Dan ingat Konsep Tritunggal Daripada Yesus Kristus Itu bukan Konsep Oknum Tetapi Itu adalah Kepribadian Bukan oknum Jadi kalau misalkan Tetangga sebelah Bikir Tuhan yang orang Kristen Tiga Itu adalah IQ Di bawah tujuh Karena mereka berpikirnya itu Lewat akal manusia Ingat Tuhan itu Tidak bisa kita jabarkan Dengan akal manusia Tuhan itu kita Tidak bisa jabarkan Dengan akal logika kita Tidak bisa Karena Tuhan itu Bukan ciptaan manusia Begitu Nah makanya Kita sih ya Tetap bawa dalam doa Aja lah Saya juga Maksudnya Kasian gitu Maksudnya Tetap saya bawa dalam doa Semoga Tuhan Terus memberikan hikmat Kepada orang-orang yang Belum percaya kepada Tuhan Gitu aja Nah bro Sebelum kita Closing Kita hampir Satu jam lebih Kita sudah Satu jam lebih Kita berbincang-bincang Berbagi Kesaksian rohani Dalam kehidupan bro Keimanan bro Dari agama yang lama Sekarang sudah menjadi Murid Tuhan Yesus Ya bro Ada Pesan-pesan gak Yang ingin Bro bagikan Kepada kita semua Pesan-pesan Rohani Yang bro ingin Memberikan kepada kita semua Untuk menjadi berkat Dalam hidup kita Karena Dalam Tuhan Yesus itu Kita Adalah saudara Dan kita Sebagai saudara Seiman Dalam Tuhan Yesus Ya Dalam Tuhan Yesus Tugas kita Adalah saling Menguatkan Dan saling Mengingatkan Ya mungkin Ada pesan-pesan Yang ingin bro Sampaikan Untuk kita semua Atas berkat Rohani yang bro Alami Sampai Pada akhirnya bro Menjadi Murid Tuhan Yesus Silahkan bro Ya Pesan-pesan itu aja ya Kalau bagi saya Pesan saya Bertanya aja Bertanya terus Imanmu sudah Yang pada jalan Untuk keselamatan belum Udah itu aja bro Tanyakan terus Imanmu Kamu coba Bandingkan dengan Yang lain Ya kan Imanmu bisa Membawamu Kedamaian Ketenangan Rasa gelisah Tidak ada Ya kan Rasa sukocitanya itu Tidak bisa digambarkan Ya kan Pokoknya Itu aja sih Pesan rohani saya bro Pokoknya Bertanya aja Dengan imanmu Yang sekarang Apakah bisa Menyelamatkanmu Kalau dalam Iman saya yang sekarang Ya saya sudah Menemukan keselamatan Dalam diri saya Saya akan diselamatkan Sesuai dengan Hikmat yang Tuhan Berikan kepada saya Yang saya Tanya-tanya itu Kemana kita selamati Amin Amin Ya Ketuhan Ya Cuma kita Kita harus melawan Kedagingan aja itu Ya Baik Ya Baik Terima kasih banyak Bro Chong Buihmin Yang sudah Hadir Di Channel kami Dan sudah Memberkati kita Dalam Perjalanan rohani Kesaksian rohaninya Ya Walaupun Bro Belum Genap Satu bulan Ya menjadi Murid Tuhan Yesus Tetapi sudah Genap setahun Gitu 2001 Sekarang 2022 Gitu Ya Sekali lagi Saya ucapkan Selamat datang Menjadi Murid Tuhan Yesus Dan kita Sama-sama Saling Mendukung Dalam doa Dan saling Menguatkan Dan mengingatkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ya terima kasih Banyak Bro Min Dan Oke bro Terima kasih bro Semoga iman saya Tetap terus Amin 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 Ya kita juga Akan terus berdoa Untuk Istri bro Ya Kita percaya Yakin Tuhan Yesus Pasti akan Memilih Istri bro Sebagaimana Tuhan Yesus Setelah memilih bro Menjadi Murid Tuhan Amin Amin Dan juga Semua keluarga besar juga bro Diselamatkan Dan tetap Kuat dalam Tuhan bro Tetap setia kepada Tuhan Dan terus Kita belajar Tentang kebenaran Firman Tuhan Dan jangan pernah Kita putus Doa Kepada Tuhan Kita Untuk kita terus Meminta Iman Dan Hikmat Agar kita tetap Setia kepada Tuhan Yesus Terima kasih banyak bro Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ya baik sahabat terjawali Kita akan mengakhiri live pada malam hari ini Dan kita percaya yang yakin Bincang-bincang kita dengan salah seorang murid Tuhan Yesus Yang baru saja menerima Tuhan Yesus belum satu bulan Ya walaupun belum banyak yang kita bisa dengar Dari apa yang Dia alami Tetapi kita percaya yang yakin Tuhan sudah memberkati kita dengan Apa yang disampaikan melalui hambanya tadi Dan kita selalu kuat Dan kita selalu setia Ingat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa Kita gak tahu Siapa nama-nama orang yang akan pilih Yang akan dipilih oleh Tuhan Kita juga gak tahu Siapa saja yang akan dijadikan Warga kerajaan Allah yang Tuhan pilih Makanya kita yang sudah terpilih detik ini Kita yang sudah terpilih Sampai malam hari ini Jangan pernah kita sia-siakan Kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita Terus kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Terus berikan yang terbaik buat Tuhan Karena Tuhan Yesus kita sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua Sehingga kita sampai detik ini Masih diberikan Kasih karunia Tuhan yang sangat berlimpah Ya baik sahabat Raja Wali Saya atas nama Muhammad Ferdiansah Akan mengakhiri live pada malam hari ini Dan kita terus dukung doa untuk saudara kita yang baru mengenal Tuhan Untuk selalu kuat Selalu diberikan hikmat Dan sehingga terus dimantapkan imannya Dan terus keluarganya dan istrinya Pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Dan dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus Ya baik sahabat Raja Wali Selamat beribadah besok hari minggu Damai sukacita Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita Dan berkat yang berlimpah-limpah Akan senantiasa tercuri dalam kehidupan kita Dan kita akan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Dan kita akan terus memberitakan Kemuliaan firman Tuhan dan kemuliaan Tuhan Dan kita pada akhirnya Akan bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kerajaan Firdaus Saya atas nama Muhammad Ferdiansah Dan di channel MP Firjawali Mengucapkan selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam Tuhan Yesus memberkati kita semua